Pemirsa, Anda menyaksikan headline news harian Rancat Sulsel hari ini edisi 2 Mei 2023. Berita utama hari ini wajib mundur sebelum tempur. Pendaftaran calon legislatif telah dibuka 1 Mei kemarin hingga 14 Mei mendatang. Sejumlah calon legislatif wajib memenuhi persyaratan yang berlaku. Bagi calon legislatif seperti bupati, wakil bupati, wali kota dan gubernur, juga TNI Polri dan ASN, wajib mundur sebelum mencarankan diri dan calon legislatif. Persyaratan tersebut telah tertuang dalam peraturan Komisi Pemirsa Nuh atau PKPU, dan bagi setiap calon yang tidak memenuhi persyaratan, otomatis akan digugurkan oleh KPU. Berita kedua, umpah murah atau ibu buruk? 1 Mei 2023 kemarin yang diperngati sebagai hari bulu, sejumlah buru dari berbagai organisasi melakukan demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rancat Daerah Sulawesi Selatan. Tuntutan para buru mengenai kondisi buru yang masih memperhatinkan Sulawesi Selatan. Terdapat banyak perusahaan yang tidak menyelenggarakan norma-norma yang berlaku mengenai tenaga kerja yang berlaku dalam perbundang-perbundangan. Kabar terakhir datang dari Kota Parepare, Kota Parepare berkinerja terbaik nasional. Kota Parepare mendapatkan penghargaan berkinerja terbaik secara nasional yang langsung diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnafian pada pembacara peringatan otonomi daerah 29 April lalu. Penghargaan tersebut diberikan kepada 23 daerah dari Kota Parepare, jadi salah satu daerahnya sekaligus sebagai satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang mendapatkan penghargaan tersebut. Demikian hal lainnya sehari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rancat Sulsel atau mengunjungi website harianrancatsulsel.com. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berakhir.